saya mau menyoroti beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini soal kasus pencabulan ibu terhadap anak di Tangerang Selatan baru-baru ini terus juga ada kasus pencabulan dan disertai kekerasan seksual di Bekasi juga terjadi ini kira-kira apa sih Ibu Wretno yang menjadi pemicu utama sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini kalau bicara pemicu sih sebenarnya banyak faktor ya kayak kasus ibu itu kan dijanjikan sejumlah uang berarti kan itu sebenarnya faktornya bisa ekonomi dan itu kalau di dalam undang-undang perlindungan anak itu bisa kena pasal berlapis sebenarnya selain kekerasan seksual terhadap anak itu bisa juga masuk eksploitasi kan karena disitu ada nilai ekonomi cuman nanti kalau eksploitasi itu juga harus dibuktikan misalnya tadi uang ya sudah ada perjanjian yang uangnya kemudian misalnya sudah diterima jadi kalau belum diterima itu nanti akan ada pertimbangan yang berbeda tapi kan akan ya udah ada janji sebelumnya gitu nah atau ibu ini ditipu kan kita juga nggak tahu gitu ya karena ini dalam proses pemeriksaan periksaan jadi faktor sih banyak ya 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 kalau dari catatan ibu ruto sendiri kira-kira apa yang mau menjadi faktor utama apa tadi kan sudah disebutkan sedikit ya soal ekonomika atau memang apa ya ada permasalahan dengan psikologi dari si ibunya nah kalau ada psikologi si ibu itu harus diperiksa secara oleh ahli ya maksudnya oleh psikolog biasanya sih kalau sudah dilaporkan polisi nanti akan ada ya apa dari pusat PPA itu biasanya akan melakukan pendampingan nah pendampingan psikologi ini biasanya selain kepada anak bisa juga kepada si ibu sebenarnya nah kalau ke ibu ini saya nggak tahu ya apakah nanti polisi bentuk perintahnya adalah untuk kepentingan penyidikan apakah dia mengalami misalnya ketidaksehatan mental karena kalau ibunya sehat mental ya mestinya walau ekonominya terpuruk sekali pun tidak akan melakukan tindakan seperti ini ya karena kalau tindakan itu itu jangka panjang ya artinya si anak ini akan terus ada tuh jejak digitalnya akan ini diperjual belikan gitu ya nah itu yang sangat berbahaya gitu ya dampaknya terhadap si anak dan mengenai kekerasan seksual secara daring ya misalnya kan ini diperjual belikan artinya ada unsur darinya itu sebenarnya Indonesia memang kategorinya sangat apa sih ya tragis lah ya kita ini masuk ke sejak tahun 2005 Indonesia itu masuk sebagai negara tertinggi untuk kasus kekerasan apa di dunia maya kekerasan seksual secara daring itu Indonesia aja urutan masuk sepuluh besar dunia loh jadi memang ini sejak 2005 apalagi sekarang ya langkanya sudah pasti meningkat nah untuk kasus ibu ini karena dia orang terdekat dari korban ya orang terdekat korban itu hukumannya bisa jauh lebih berat karena orang yang harusnya ngelindungin si anak tapi dia malah menjadi pelaku nah itu bisa hukumannya diperberap oleh hakim sepertiga begitu nah sejauh ini hukuman-hukuman yang sudah dari kasus-kasus yang sudah ada gitu ya menurut burutnya sudah menimbulkan efek jera nggak sih karena kalau saya lihat kan hampir setiap tahun bahkan tahun ini aja sudah ada beberapa kejadian gitu kasus kekerasan terhadap anak kalau bicara kekerasan seksual misalnya terhadap anak itu sebenarnya dilakukan oleh beberapa pihak yang pertama orang terdekat korban ya atau orang terdekat anak itu bisa saja orang tua ya entah ayah entah ibu paman bibi ya atau mungkin nen kakeknya gitu itu bisa saja pamannya kakeknya itu banyak gitu ya yang kedua kasusnya maksudnya banyak pada lingkungan keluarga yang kedua bisa saja guru ya guru ini juga beberapa kasus menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak nah yang paling banyak itu ternyata adalah orang yang tidak dikenal anak artinya perkenalan itu melalui dunia maya anak-anak ini misalnya galau di dunia maya lalu ditangkap oleh predator anak nah di dekati biasanya mereka membangun hubungan komunikasi intens ya baru kemudian melakukan manipulasi ya manipulasinya itu banyak sekali yang biasa dilakukan mulai dari pacaran gitu ya secara online sampai benar-benar yakin bahwa itu pacaran tiap hari bersapa-sapa mesra sampai kemudian korban ini bersedia mengirim misalnya foto tanpa busanan atau video ngayung nah itu yang serap kali juga terjadi nah kalau kemudian beberapa kasus bahkan temudara ketika temudara diperkosa kan itu juga banyak kasus nah ini yang sebenarnya bahayanya media sosial bagian anak-anak jadi anak-anak itu harusnya didampingi diawasi ya diedukasi oleh orang tua karena mereka menggunakan gadget ini gitu ya kalau itu ada di situs kemen info atau negara bisa langsung nutup tapi kalau di jaringan pertemanan atau apa sih model WA telegram sulit dipantau dan umumnya yang digunakan oleh para pelaku itu untuk menjerat korban-korban ini jadi misalnya di media sosial kemudian mereka kan bertukar nomor handphone nah disitulah sejadinya memang ini penting banget gitu ya orang para orang tua yang diedukasi untuk memperhatikan ini gitu ya guru orang tua nah sehingga anak-anak kita bisa terlindungi dari kasus-kasus seperti ini nah karena kalau sekarang ini Indonesia sudah 10 masuk 10 besar tinggi ya di dunia jadi ini kan sudah cukup mengerikan gitu ya anak-anak yang menjadi korban di dunia maya nah yang lebih parah lagi adalah misalnya ketika saya di KPAI dan menangani beberapa kasus sejenis ini ya KPAI itu ketika terbongkar misalnya satu pelaku karena orang tua korban lapor nah biasanya pelaku yang tertangkap itu itu kan akan diperiksa handphonenya nah ketika pemeriksaan handphonenya dilakukan itu cerita korbannya banyak dan anak-anak lalu korban ini dikontakin oleh pihak apa oleh pihak kepolisian jadi polisi mengontak nomor-nomor itu kepada orang tuanya untuk meminta orang tuanya ikut bersakit terhadap si pelaku kan jadi anaknya juga korban nah banyak orang tua itu memilih tidak bersedia karena mereka menganggap perasaan seksual secara daring itu ya nggak nggak apa-apa gitu nggak berbekas atau mereka nggak mau repot ke polisian jadi saksi dan lain-lain mereka juga ngerasa ini aib gitu ya sehingga nggak perlu di kalau bersaksi malah kemudian jadi diketahui publik itu banyak sekali orang tua yang kayak gitu sehingga betul ini para pelaku ini enak gitu ya karena banyak sekali yang para orang tua begitu tahu juga tidak melakukan apa ya istilahnya eh apa pelaporan secara hukum gitu pidana tuh nggak pernah mereka-mereka ini jadi pidana nah ini kan tadi ini ke burutmu bilang edukasi terhadap orang tua ini sangat penting ya Bu nah sejauh ini peran pemerintah untuk mengedukasi orang tua agar tidak terjadi hal ini sejauh ini sudah bagaimana Bu sebenarnya Gemeninfo itu punya program ya untuk melakukan edukasi kepada para orang tua itu ada bahkan mereka punya modul punya kemudian beberapa media kampanye gitu hanya tadi ya mungkin ini tidak tidak menjadi perhatian kemudian tidak dikemas menarik gitu ya sehingga orang tua tuh nggak ngebaca nah orang tua tuh baru memiliki hal-hal begini kalau misalnya anaknya jadi korban gitu udah terlambat akhirnya jadi baru punya perhatian gitu dan ini menurut saya penting untuk diketahui masyarakat Indonesia ya ya para orang tua Anda memang tidak mudah menjadi orang tua di era digital dan tidak ada sekolahnya jadi orang tua tapi Anda tuh harus belajar ya mencari tuh bisa dicari di internet ada ya berbagai edukasi untuk melindungi anak-anak kita dari kejahatan terutama kejahatan seksual di dunia namanya ya Nah ini yang menurut saya kita harus ke berkerja bareng siang sebenarnya bukan kementerian Gemeninfo saja tapi KPPA gitu Gemen di grup melalui guru saya rasa itu penting menjadi gerakan bersama kalau enggak nih jumlah angkanya sudah semakin tinggi ya meningkat meningkat sekarang kan apa korban itu sudah usianya paling rendah udah ada 8 tahun dulu tuh enggak masih belasan tapi makin ke sini makin mudah karena bisa melalui game anak-anak ini si para predator masuk mereka masuk ke dalam game yang berkelompok lalu disitu ada pertukaran nomor handphone nah disitulah korban didekati nanti dikasih senjata untuk gamenya biar makin kuat karena harga game itu paling harga untuk naik ningkatkan itu paling 50-100 ribu tapi si anak wajib untuk mengirim foto bugil misalnya nah ini yang menurut saya bahaya banget karena anak kecil ini kan ah cuma foto bugil di kamar nggak ada yang ngeliat gitu ya mereka kan bukan orang dewasa gitu ya nggak ngerti resiko iya itu yang dimanfaatin sebenarnya oleh para predator anak ya terutama predator seksual balik soal yang pasus ditangsel ini kan ada ada satu temuan yang menarik katanya ibunya ini diancam oleh pihak lain gitu untuk disebarkan foto bugilnya sehingga dia harus melakukan hal-hal seperti itu nah kalau misalkan terjadi hal seperti itu ini bisa mengadu kemana nih ada tekanan modusnya memang banyak sebenarnya modusnya emang banyak tapi modusnya memang biasanya begitu jadi tadi yang saya bilang diadakan pendekatan dulu tuh sama si pelaku nih ya jadi komunikasi intens membangun rasa nah setelah kemudian dipercaya oleh korban baru bertindakan dia nah ketika bertindak ini pelaku ini memanipulasi jadi tadi mengirim foto gitu ya video porno gitu atau tidak senonoh lah foto tidak senonoh dari ini karena nganggep ini pacar gitu ya kalau pun pacar online gitu dan janjinya untuk berdua aja gitu nah ketika udah dapat lalu jadi alat-alat ancaman itu banyak masuk kayak gitu nah alat ancaman itu dari foto bugil nanti baru kemudian video itu nanti dikirimin tuh oleh sepelaku jadi ini melakukan adegan ini ya gitu kalau enggak ya memang tadi ancamannya dikirim ke orangtuanya dikirim ke tempat pertemanannya jadi anak-anak ini kan enggak tahu cara menolong diri sendiri nah makanya penting banget gitu jadi para guru bilang jangan pernah takut ancaman karena orang itu bisa dihukum gitu jadi kamu cari pertolongan bukan bukan kemudian memberikan yang orang itu mau karena yang memberikan yang orang itu mau nggak ada habisnya nah banyak kasus-kasus begini nanti mengakibatkan anak ini mengalami depresi gitu ya karena tidak tahu gimana caranya melepas ya melepaskan orang ini dan dia tertekan sendirian gitu dan masih anak menurut saya penting bagi para orang tua jangan marah ketika anaknya berterus terang tapi anak ini korban ingat ya ini korban jadi yang salah kita lakukan jadi kita jangan fokus marahin anak kita atau nganggap anak kita ini oh kamu buruk banget mau ini jangan gitu tapi peluk dia gitu ya bahwa dia bisa salah tapi dia bisa memperbaiki diri beri dukungan ya dan mari rapor polisi itu yang harus dilakukan ya ya Nah ini untuk yang menekan gitu dari lingkungan terkecil ya dalam hal ini keluarga gitu kalau saya lihat kan hampir semua keluarga di rumah gitu ya punya anak-anaknya dia di umur lima enam tahun aja sudah pegang handphone sendiri gitu dan ini bagaimana pola apa ya saran dari guru Sony untuk orang tua mengawasi bagaimana anaknya memainkan gadgetnya itu secara benar gitu ya bukan tanpa dibantasi mungkin wajib dibantasi tapi tidak tidak bisa juga akan dikekang anak ini tidak boleh pegang HP sebenarnya ada usia minimum ya kayak media sosial tuh harusnya 13 tahun Nah kalau anak-anak bayi nih ya yang sudah diberikan Indonesia termasuk angkanya tinggi ya jadi anak usia 0-4 tahun yang diberikan yang terpapar hab apa eh terpapar konten-konten atau punya kecanduan pada handphone itu sebenarnya cukup tinggi gitu makin meningkat karena orang tua nih nggak mau repot anaknya rewel kasih handphone orang tuanya mau nonton drafok anaknya disuruh dikasih handphone ini yang akhirnya mengakibatkan anak-anak ini menjadi kecanduan karena harusnya ada substitusi kegiatan jadi anak-anak usia balita ya ke bawah itu masih balita gitu tuh dia sebenarnya adalah yang penting komunikasi dengan kita kita ajak bermain ya berkeringat kena matahari ya kita main bersama dia itu yang penting dan itu diingat dia gitu kebersamaan kita kan bukan bukan harga handphonenya bukan pakaiannya dia bukan makanan dia yang diingat ya kita berikan makanan yang terbaik tapi kita tidak membangun komunikasi intens yang fisik kontak fisik gitu ya kontak mata itu tidak dilakukan gitu jadi ya akhirnya sekarang anak-anak kecanduan banyak gitu padahal ini masih kecil-kecil dan itu bahaya banget sebenarnya gitu akan sulit sekali melepaskan itu nanti nah ini ya para orang tua sekarang nih tidak mau repot itu kan kepentingannya bukan kepentingan anaknya kalau kepentingan anaknya harusnya enggak begitu gitu nah ini susah banget nih mengedukasi ini PR bersama iya iya membangun kesadaran kepada orang tua ya Bu ya Nah ini kalau dari misalkan dari orang tua di rumah sudah diberikan edukasi tentang bermain HP dikasih waktu periode-periode sisanya bahwa bermain HPnya di waktu-waktu tertentu nah kalau dari sekolah nih Bu ini kan dilepas dari lingkungan orang tua dan bagaimana perangkutu apakah tidak perlu diberikan tambahan mungkin ya perlu kurikun khusus soal tata-tata cara berbeda sosial yang baik menggunakan handphone yang baik itu apakah sudah berapa di sekolah-sekolah menurut saya penting penting juga ya Kemeninfo tuh apa juga punya program Kemenna Kemen dikbut kemudian KPPA gitu kepada sekolah jadi gurunya jadi mungkin anak-anaknya juga jadi jauh lebih ngedengerin guru tuh kan bisa juga juga ya jadi guru-guru ini kan juga orang dewasa di sekitar anak gitu jadi dia juga bisa gitu tapi ya semua ini lah termasuk orang tuanya tapi guru juga menurut saya menjadi penting karena guru tuh bisa apa-apa lagi di SD di jenjang SD anak tuh lebih dengerin kata gurunya gitu kan kalau mereka kata orang tuanya kan kata ayahku kata ibuku begitu SD dia lebih bilang kata guru kata kata guruku itu lebih di dengerin ya kalau udah SMP baru kata temen kan kata temennya gitu nah tapi kalau pada level SD misalnya itu guru memang sangat didengar mungkin itu juga bisa ya untuk memberi edukasi anak-anak bagaimana menggunakan media sosial bagaimana menggunakan digit itu dengan benar dan menghindari dari dia kecanduan jadi anak-anak juga mesti diajarkan jadi dia juga bisa bahkan ngasih tahu orang tuanya kan beberapa anak nggak boleh kata ibu guru tuh apa eh nonton ini lama-lama nggak boleh gitu memang aturan main itu penting dibuat dan jangan kasih handphone ke anak itu sebagai hadiah tapi berikan yang itu sebagai pinjaman ini punya mama papa kamu mama papa pinjamkan nah kalau kini pinjamkan satu dia nggak boleh di password kan jadi kita bisa periksa tuh eh apa saja sebenarnya dia buka historinya yang kedua kalau dia melanggar aturan kita kita bisa ambil karena kamu ngelanggar ya mama papa nggak pinjamkan lagi gitu jadi itu penting banget sih membangun itu gitu jangan berikan itu sebagai dia tapi pinjaman papa gitu berarti emang sikap tegas memang harus ya diberlakukan orang tua ya terhadap anak ya khususnya soal edukasi bermain game atau gadget ini ya Bu ya terima kasih banyak loh Bu Reto atas anak-anaknya mudah-mudahan aurora kita ditinggalkan barang rumahku kepentingan sehingga bisa diterapkan baik di rumah maupun di sekolah sehingga tidak bisa menurunkan angka kekerasan terhadap anaknya terima kasih Bu Reto atas waktunya selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam